S.I.M.A.S. Open 3 Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun ikut berlaga mempertahankan gelar mengejar medali. Terlihat dua klub yang sama-sama berasal dari kota Gurindam, Tanjung Pinang. Lomba-lomba Swimming Club atau L2SC yang tahun ini menurunkan sebanyak 40 atlet. Harus menghadapi para perenang dari klub Sky Tanjung Pinang yang diperkuat 19 atlet unggulannya. Termasuk Sky Leonardo yang tengah dipersiapkan menghadapi PON 2020 di Papua. Di hari pertama yang mempertandingkan sebanyak 58 nomor untuk kelompok umur atau KU Pemula, KU 5, dan KU 4. Berhasil didominasi oleh L2SC Tanjung Pinang dengan raihan 37 medali emas. Sedangkan Sky Tanjung Pinang hanya 16 medali emas. Sementara di hari kedua yang memperlombakan untuk atlet KU 3, KU 2, dan KU 1, klub Sky Tanjung Pinang membalasnya dengan meraih sebaik 31 medali emas. Sedangkan L2SC hanya meraih 13 medali emas. Namun setelah dilakukan akumulasi secara keseluruhan, L2SC akhirnya meraih total 50 medali emas. Selisih tipis 3 medali dibandingkan Sky yang mendulang 47 medali emas. Di susul tuan rumah SC Mas dengan meraih 8 medali emas. Fathir dan Akhil 2 perenang terbaik KU 4 dan 5 ini mengaku sangat senang dengan hasil yang diraih tahun ini. Hal ini berkat latihan setiap hari yang mereka lakukan selama ini. Kerja keras, kami latihan rutin, tetap semangat, tetap konsisten, dan ya kecobaan. Sering. Sering ya. Dan ini keberapa ini? Tiga. Sudah ketiga kali ya. Semoga lebih baik daripada yang ini. Pejaran hadiah kepada para pembendang dari total 122 nomor individu dan 12 nomor estafet yang dilombakan itu sendiri berlangsung pada Sabtu siang. Sementara itu dengan prestasi juara umum tahun ke-2 itu, L2SC Tanjung Pinang yang diketuai oleh Bambang selaku manajer klub dan pelatihnya Posma Menulang, Agus Haryanto dan Imran ini berhak membawa pulang kembali piala bergilir ke Tanjung Pinang. Gijokulis Manto melaporkan dari Batam.